Oke, kembali lagi di B-Channel. Kali ini adalah Mitsubishi X-Pander Cross yang interior baru ya. Punciya kayak gini, Smart Key. Ketika di-lock otomatis pion terlipat, ketika di-unlock otomatis pion terbuka. Dari fascia depan, beda di pewarnaan grill ya. Sekarang dia Black Glossy. Dan karena premium package, udah ada emblem X-Pander Cross di atas. Ketika dinyalakan lampu kecil, lampu kecilnya yang atas, yang LED. Jadi, lampu utama, LED multi-refektor. Lampu jauh, nyorot dari bawahnya. Lampu shine, bohlam. Untuk fog lamp juga sudah LED. Dia ada underguard warna silver. Untuk mesin, semua varian X-Pander dan X-Pander Cross sama ya. 1500 cc, 4 silinder MyFact, dengan output 105 PS dan torsi 141 Nm. Di sini modul ABS. Untuk ruang mesin, dia sudah dicat. Begitu juga kap mesin dan sudah ada perdam. Untuk harga, karena masih ada potongan PPNBM 100%, dia potongan PPNBM-nya Rp28 juta. Harganya jadi Rp291 juta. Ada add-on overvendernya, warna hitam doh. Pelak juga nggak berubah ya, 17 inci. Dengan band-downlock NSF. Profil band-nya Rp2055 R17. Di samping juga ada add-on-nya, dengan side skirt warna silver. sepion krum dengan stand-ish pion. Window line krum, handle krum. Di atas ada rupra warna silver. Di sini ada hasil smart key-nya model pencet. Handle-nya model tarik. Untuk interior ini yang banyak berubah. Sekarang di door team, udah ada bahan soft touch ya. Ini warna biru tua, warnanya unik. Sampai ke ampernya, sini soft touch. Yang krum yang ada plastik. Door handle krum. Power window auto CC driver. Di sini ada window lock. Power door lock. Sekelilingnya karbon. Di bawah ada speaker, cup holder, dan door pocket. Ini ya transmisi Matic Only yang premium package. Dengan footrest. Untuk buka kafesin dari sini. Yang ini adalah chip penyimpanan tertutup. Ada A-Link start-stop ya sekarang ya. Di intro phone ini. Ada stability control. Electric mirror yang sudah electric retract. Dan auto-folding. Ini tombol start-stop-nya. Disini juga soft touch Isi AC dengan tengah chrome Framing silver Ini tombol MID Bahan dashboard sisi atas yang hard plastic Sekarang kita coba CC on ya Yang baru di speedo Warna-warna biru di sekeliling ringnya Dan sekarang sudah ada Offset temperature di kanan bawah Disini ada trip A, trip B, sisa BBM Rata-rata konsumsi BBM Rata-rata kecepatan Early start stop timer Interval service Di menu setting Dia ada untuk reset Rata-rata konsumsi BBM Satuan Nah sekarang satuan temperatur sudah fungsi ya Kalau dulu kan belum ada sensornya Bahasa bisa diganti-ganti Ada alarm Suara lampu send juga ada dua pilihan Nah ini yang suara dua Eco indicator bisa di on off Ini balik lagi ke trip A, trip B Ada cruise control juga ya Di kanan sini ada saklar headlamp terintegrasi fog lamp Di kiri ada audio steering switch dengan bluetooth telefoni Saklar wiper sudah intermittent dan bisa diatur interval waktunya Pengaturan setir Tilt telescopic lengkap Setir juga sudah dilapis kulit Setirnya juga desain baru nih Yang banyak bilang ala-ala Evo X ya Head unit juga model terintegrasi Bahkan lebih terintegrasi dibanding Expander facelift ya Yang masih ada kotak framingnya dia disini flat panel Kamera bisa diakses dari sini Dia sudah support Android Auto Ada menu MM link Ada bluetooth audio Disini ada shortcut ke setting Ini untuk pengaturan display Kontras Disebelahnya ada pengaturan system Ini untuk versi software Interface Background bisa diganti Termasuk tombol kapasitifnya ya Brightnessnya bisa diganti Di sini Disini juga ada Gestral control Volume Audio Di bawahnya ada kisi AC Dengan hazard di tengahnya Desain baru ya Dan AC nya juga sekarang udah digital Walau belum auto climate ya Jadi Max Full tuh langsung posisi maksimal Ini bukan derajat suhu juga ya Dia cuma bar biasa Pengatur alas semburan ada yang hilang nih Ke kaca depan sebagai front defogger Rear defogger tetap ada Di bawah dia ada USB Di cross ini ada 2 ya Ada yang 1,5A Ada yang 2,1A Atas bawah USB nya Ada power outlet Tray yang disini udah gak bisa dicopot lagi Ini juga udah gak ada penutupnya lagi ya Transmisinya sekarang juga berubah nih CVT Cuma tetap belum ada model tiptronic ya Dia sudah electric park brake Dengan auto hold Finishing black glossy Ada cover folder 2 buah Humrest juga ya Bahan soft touch Ini multifungsi ya Bisa naruh tisu disini Di bawahnya ada tempat penyimpanan Joknya kulit ya Warna biru tua Seat belt disini fix Hand grip disini model retract Sun visor sisi penumpang depan Dia lengkap dengan vanity mirror Dan card holder Disini ada lampu baca Sepion tengah day night view Sun visor seat driver Dia ada card holder Disini dia ada twitter Airbag untuk sisi penumpang depan Finishing disini black glossy Dengan corak Sisi ke bawah sini tetap dashboard lama ya Yang ada laci penyimpanan terbuka Dengan separator Laci standar ya Belum self opening Serta ini layout dari door trimnya Untuk pengaturan kursi driver Dia lengkap dengan head register Untuk buka tanky dari sini Di belakang sama kayak depan ya Kombinasi warna hitam Dengan warna biru tua di kulitnya Ini sampai ke armrest soft touch Disini juga soft touch Disini ada list silvernya Sekeliling power window carbon Door handle chrome Di bawah ada speaker Cup holder dan door pocket Di belakang kursi driver Dia ada seat back pocket Yang lengkap yang di belakang kursi Penumpang depan ya Yang ada tiga Ada yang besar Sedang dan kecil Dan yang di armrest design baru ini Ada USB ini untuk charging Ada yang type A Dan ada yang type C Masih ada tunnelingnya Tapi gak terlalu tinggi Karena ini penggerak depan juga Serta ini layout dari dashboardnya Yang desain baru ya Sampai ke setirnya desain baru Di belakang double power Tetap dengan 4 buah PC AC Yang baru kenopnya nih Terlihat lebih mewah Hand grip sini Model retrek Seatbelt disini Yang masih keliatan tonjolannya Headrest adjustable kiri kanan Yang baru lagi di armrest Ada 2 buah cup holder Jock isofix Dan ini sliding juga ya Paling maju Paling mundur Untuk akses ke belakang Dia one last stumble Disini ada top tether Dari isofix nya Di baris ketiga Dia ada cup holder Tempat penyimpanan 2 level termasuk yang di atas Seatbelt disini Yang masih keliatan tonjolannya Hand grip sini model retrek Duduk di baris ketiga Ini termasuknya nge-pars ya Untuk sayang tinggi 178 Cuman nih tadi Slidenya posisi mundur Di kanan lebih lengkap nih Selain cup holder Tempat penyimpanan 2 level Disini ada 4 outlet Yang model bulat Disini ada seatbelt 3 titik Untuk penumpang tengah Baris kedua Ada lampu baca Di tengah sini Rem belakang Tromol Ini ya desain stop lampnya Gak ada yang berubah ya Di expander cross Ketika dinyalakan lampu kecil LED bar yang tipis Ketika di rem Bawah lamp yang di tengah Ketika nge-sign Bawah lamp yang di kanan bawah Untuk lampu mundur Yang LED ya Selain dari LED barnya Di atas ada rear wiper Rear defugger High mount stop lamp Dan antena sharp fin Di bawah dia reflektornya Yang model vertikal Yang sekarang expander fast lift Udah vertikal ya Ada sensor parking Dua titik Di tengah ada Underguard warna silver Yang ini suara bodi nih Untuk buka bagasi Ini handle Kamera belakang ada disini Ini bagasinya Ketika Baris ketiganya Tegak Di bawah sini ada Tempat penyimpanan Ini ada untuk Akses ke Banserab Kursi baris ketiga Juga bisa diatur Recline nya Dan ketika terlipat Dia rata bagasi Di kanan sini Dia ada Tempat Penyimpanan Toolkit Muffler ada di kanan Banserab ada di bawahnya Ini design nya Dari belakang Secara Overall Dari sisi penumpang depan Juga ada Akses marki ya Oke Sekian Video saya mengenai Expander Cross Premium Package Terima kasih Sudah menonton